Meta News Kota Solo, Jawa Tengah memiliki tempat makan gratis di Jalan Menteri Supeno Manahan bernama Warung Sedekah Duwafa. Warung yang merupakan program CSR PTSHA Solo ini buka setiap Senin hingga Sabtu, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ada sejak Oktober 2022, warung ini selalu diserbu oleh masyarakat dari berbagai profesi, baik ojek online, pedagang, juru parkir, tukang becak, hingga anak-anak sekolah. Penanggung jawab Warung Sedekah Duwafa, Ikmawan Muhammad Iqbal mengatakan warung ini menyediakan seribu porsi makanan dan minuman gratis dengan menu yang berbeda-beda tiap harinya. Kami bersyukur juga ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, itu diawali dari target ya hanya 500, tapi karena berkahnya ini ya terbuka untuk siapapun sesungguhnya untuk ikut datang ke sini, untuk ikut berpartisipasi baik tenaganya, finansinya, dan juga bahkan mengirimkan sembako-sembako juga. Jadi akhirnya kami bisa meningkatkan omset sekarang ya hampir kurang lebih sampai seribunan, jadi ya 900 sampai seribu, jadi itu sudah mendekati seribu. Warung Sedekah Duwafa juga menyediakan menu spesial berupa daging ayam maupun sapi di hari Senin dan Sabtu. Maka tak heran jika sebelum buka, banyak warga yang telah menunggu di sepanjang area. Keberadaan warung ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya warga Solo, masyarakat dari luar daerah pun bisa menyantap sajian makanan gratis ini tanpa syarat apapun dan bisa dibawa pulang. Demikian saya Rara Ayu menyampaikan untuk MetaNews.